Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua perkenalkan nama saya Siti Faihla Togubu sebagai Sekretaris Komunitas Kebudayaan Warehouse Production pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada Sekretariat General Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk komunitas budaya untuk lebih giat dalam menciptakan sebuah karya Oke, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Warehouse Production Warehouse Production berdiri pada tanggal 17 Agustus tahun 2016 oleh beberapa anak muda yang mempunyai visi dan misi yang sama dimana keinginan kami yaitu untuk mengembangkan kebudayaan dan menggali lebih banyak potensi SDM di Provinsi Malku Tarap, terkhususnya di Kota Tidore, Kepelawan Di Warehouse sendiri terdapat beberapa divisi yaitu divisi seni rupa divisi seni musik divisi event dan juga divisi kebudayaan setelah hampir 5 dan 6 tahun perjalanan Warehouse sampai sekarang sudah terdapat total 25 anggota di tahun 2021 ini dan ada beberapa sudah beberapa kegiatan sudah ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Warehouse Production sendiri dimana pada tahun 2016 eh 2017 kami berkesempatan untuk bekerjasama dengan Jogja Audio School dalam bidang musik bekerjasama juga dengan resort di daerah Morotai untuk visualisasinya dan juga bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tidore, Kepelawan dan pada tahun 2021 kami berkesempatan untuk bekerjasama dengan BPCB Maluku Utara dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kegiatan jalur lempah untuk planning di tahun 2022 sendiri Warehouse telah bekerjasama atau berkolaborasi dengan pemerintah dalam seni musik yaitu untuk membuat musik kebudayaan sebagai theme song atau Mars kegiatan Sail Tidore tahun 2022 saya akan menjelaskan sedikit tentang garis besar proses dan juga konsep kegiatan yang telah diusul oleh Warehouse Production konsep yang kami angkat yaitu pembuatan film dokumenter untuk mendokumentasikan konsep filosofi dan fungsi sosial dari rumah adat Volanjiko Sarabi dimana ditidori sendiri rumah adat Volanjiko Sarabi hingga saat ini masih ter masih terjaga dan terlindungi dan juga masih diberdayakan oleh masyarakat adat gurabunga hanya saja beberapa masyarakat di desa sekitar dan juga anak-anak generasi muda yang sekarang tidak begitu paham dan tidak begitu mengetahui tentang asal-usul dan juga filosofi dari rumah adat tersebut dalam tahapan kegiatan ini akan ada beberapa tahapan yaitu yang pertama tahapan preproduksi yang untuk tahapan preproduksi sendiri akan dilakukannya riset lapangan riset lokasi kegiatan atau tempat rumah adat tersebut dan juga setelah itu akan dilakukannya rapat perencanaan guna untuk memantapkan atau merencanakan lebih matang kegiatan ini terus setelah itu akan dilakukannya pembentukan tim produksi dimana di dalam tim produksi sendiri terdapat kameramen terdapat beberapa sinias-sinias perempuan juga yang akan terlibat tahapan selanjutnya yaitu tahapan produksi di dalam tahapan produksi sendiri terdapat proses syuting dan proses pengambilan gambar atau dokumenter ini memakan waktu selama 9 hari penuh dan tim produksi sendiri juga akan stay atau tinggal di desa adat burabunga selama kurang lebih 9 hari setelah itu ada tahapan pasca produksi oh di dalam tahapan produksi tadi juga ada tahapan penulisan aska penulisan skrip dan juga pemantapan narasi untuk proses syuting kegiatan ini dan yang terakhir yaitu tahapan pasca produksi di dalam tahapan pasca produksi sendiri ada yang namanya editing editing online dan juga editing offline dan juga scoring untuk musik background back sound nya film dan juga ada proses pelaporan atau penginputan laporan ya itu mungkin itu saja sebagian besar tahapan garas besar tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh wallhouse production nanti kenapa tema yang kami angkat pendokumentasian film dokumenter rumah ada Fologiko Sarabi karena harapan kami dengan kegiatan ini kami dapat melibatkan beberapa sinias-sinias perempuan di Maluku Utara dan juga khususnya Tidore agar dapat lebih termotivasi untuk melakukan sebuah karya dan juga dilihat dari indeks kebudayaan dari Kemendikbu tahun 2021 dimana Tidore dan juga Maluku Utara pada umumnya berada di bawah rata-rata nilai indeks yaitu sebesar hanya sebesar 50,74% disitu membuat kami termotivasi untuk lebih mengenalkan budaya daerah kami sehingga orang-orang di luar sana dan mungkin tidak menutup kemungkinan bukan hanya Tidore tapi orang seluruh Indonesia masyarakat seluruh Indonesia juga bisa lebih mengetahui tentang adat istiadat dan juga kebudayaan di Kota Tidore 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 langsung tutup mungkin itu saja sedikit garis besar penjelasan dari saya saya harap dengan adanya kegiatan ini kita semua bisa lebih termotivasi lagi dan lebih bisa untuk mengembangkan budaya di daerah kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa